Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ciawi, sampai pensiun, itu tahun 1183 saya jadi guru awal jadi guru itu, kemudian kenapa saya ngajar fisika pertama waktu datang ke SMA Ciawi itu tidak ada guru belum ada guru tetap fisikanya kemudian saya suka oleh kepala sekolah ditugaskan untuk mengajar fisika, terus sampai pensiun kemarin tahun berapa bapak pensiun? pensiun kemarin, 2019 kemudian nih pak bapak kan udah lama pas siapa ngajar di Ciawi itu dari 83 sampai 2019 pasti banyak banget kenangan-kenangannya nih pak nih, guru-gurunya coba dulu tentu saja, nah pada saat datang ke SMA Ciawi tahun 83 saya itu guru termuda guru termuda masih gagah gitu ya pak jadi yang lainnya itu seperti Pak Yayat almarhum Pak Holil itu sudah nah paling mudah di atas saya itu Pak Deni Dora oh iya tapi itu tapi Pak Deni Dora udah berkeluarga saat itu ya kalau saya masih bujang jadi ya itulah guru-guru itu ya saya guru termuda makanya selalu saya konsultasi abis itu datang ke SMA Ciawi baik cara mengajar maupun cara menghadapi siswa-siswa karena siswa-siswa dulu ya berbeda berbeda kulturnya dengan siswa yang angkatan dinda sekarang ya dulu itu relatif dewasa terus relatif kritis anaknya ya nah itu nah tapi Alhamdulillah berkat berkat bimbingan dari para senior-sener saya guru kemudian saya juga ya bisa mengajar ya soal baik dan tidaknya ya itu relatif tapi saya punya prinsip ya murid-murid saya saat saya ajar itu harus bisa menguasai materi yang saya ajarkan karena Bapak itu terkenal tegas ya Pak kalau misalnya mendidik itu gimana nih Pak cara mengajar Bapak itu emang seperti itu atau saya kenapa tegas ya karena saya punya prinsip profesi apapun disiplin itu perlu ya jadi dan saya pernah membaca-baca biografi sama orang-orang yang berhasil dia itu berlatar belakang tegas disiplin dan taat kepada apa-apa yang dia tuju dan dia punya target oh iya nah pada saat dia punya target bukan dia harus istiqomah ya target itu sehingga ya dia tidak boleh melenceng kiri melenceng harus lurus tegas nah saya ajarkan ke situasi saya ya ya mungkin ya saya dianggap keras ya juga mungkin galak tapi di hati saya saya ingin merica itu semuanya berhasil disiplin kemudian karena kalau sudah disiplin pasti dia akan akan enak lah tapi emang kalau Pak Mama agak berat seperti itu dari mulai kehadiran di sekolah nah saya sudah sudah biasa dari dulu setiap jam kalau jam pertama saya saya bukan ngomongnya saya kesiangan tapi kalau keduluan masuk ke kelas oleh saya tunggu di luar oh iya tapi alhamdulillah dari anak tadinya ada tiga orang akhirnya sudah tidak ada yang terlambat lagi bahkan ketika saya masuk kelas dia sudah siap dari belajaran nah itu dan saya juga selalu menekankan kepada siswa ya saya begini kalau begini lati belakang saya itu perih ya kan dan sampai jadi gutus itu anugerah anugerah yang sangat besar jadi saya harap kalian harus lebih sukses dari saya ya amin nah itu ini Pak kan tadi Bapak berbicara tentang perbedaan siswa zaman dulu yang lebih kritis mungkin yang lebih dewasa dengan sekarang perbedaan pengajarannya atau pembelajaran anak-anak yang sekarang karakter anak-anak yang dulu dan yang sekarang itu seperti apa Pak? ya mungkin dibentuknya karena sistem kalau sistem dulu itu atau kurikulum yang dulu pertama saya gak ada ke sekolah ya kalau terama kena kenilai gak ada istilah remedial dulu itu gak ada remedial mungkin Pak Hari dan teman-teman semapun pernah mengalami kalau ya ulangannya nilainya rata-rata 5 jadi rapat 5 jadi real gitu ya Pak? ya makanya real itu kalau makanya saya selalu anak yang fisikanya nelek asli nelek aslinya 6 aja tuh udah jempol udah bagus kalau sekarang kan ya anak emang sistemnya begitu kurikulumnya ya jadi jadi harus mencapai ada KKM itu dulu kan tidak ada KKM nah jadi kita berusaha mengajar anak kalau nilainya masih di bahkan KKM kita ajar lagi adakan tes lagi sampai dia mencapai KKM nah itu tugas kami seperti itu tapi Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah masuk ke sistem ya jadi dia mengerti makanya kalau dulu saya ngajar misalnya misalnya KD kalau dulu bab ya nah KD 1 ulangannya belum mencapai KKM tidak boleh ikut ulangan KD 2 atau bab kedua harus mencapai dulu makanya anak saya mungkin Dina pernah melihat ya sebelum-sebelum Dina itu anak Ibu itu itu kan suka bener-bener ngampar di ruang sikit itu lagi remedial KD-KD yang dia belum tercapai tapi dia semuanya anak semuanya bagus respect dan dia punya komit ya akhirnya ya Alhamdulillah pas di akhir semester ya nilainya tidak ada masalah dan saya Alhamdulillah tidak pernah punya masalah nilai dengan siswa tadi sudah mencapai semuanya iya nah gitu bapak itu kan selalu mengapresiasi siswanya yang kalau misalnya 100 itu saya juga pengalaman dari guru saya saya rasakan waktu di SMP guru saya selalu memberi hadiah ya dulu belum musim coklat belum musim coklat zaman saya tapi premen apa tuh bukan kojek aduh trebor ingat premen trebor itu trebor saya sampai terkesan dulu ada guru ilmu ukur dan dulu kalau matematik jaman saya SMP itu terpecah dari sekarang jadi ada aljabar ada ilmu ukur nah saya Alhamdulillah dua-duanya suka dan gurunya bagus gitu siapa yang nilainya dulu belum 110 ya 10 saya kasih trebor satu boleh milih kamu rasa apa nah pas saya ulangan karena emang saya bisa dan gurunya juga bagus mengajarnya dan tertantang oleh hadiah itu ya Alhamdulillah nah gitu kan saya pernah dapat tidak sering ya pernah dapat ya makanya saya pikir itu bagus juga metode itu gak saya terapkan di siswa ya kan gitu jadi semangat juga ya Pak yang nilai saya ke zaman sekarang kan udah gak trebor saya cokelat ya makanya yang dapat seratus cokelatnya boleh pilih water trep apa mukhenburi mau masyarakat kuin gitu tapi di setiap angkatan selalu ada ya Pak mendapatkan dan tidak pelas selalu ada saya bilang ke anak nah selain tuh yang dapat seratus banyak emang secara finansial saya kebobolan tapi saya suka saya suka saya puasan juga ya Pak saya puas kalian pinter nah gitu kan itu aja karena kepuasan seorang guru itu kan melihat siswa-siswanya bisa menangkap pelajaran atau materi-materi apa yang diajarkan oleh saya oleh gurunya dan kesedihan seorang guru kalau kita ngajar siswanya banyak yang tidak bisa pasti itu sedih guru itu makanya nah itulah makanya saya untuk memberi semangat kepada siswa saya waktu ngajar selesai yang ingin dengan hadiah itu tujuannya memicu ya Pak ya memicu gimana Pak Bapak kan memiliki istri juga yang mengajar di SMR di 1 CW ini Pak ya pas masuk pasti kan Bapak masih bujang tadi Pak jadi gimana ceritanya itu bisa bertemu dengan Frau dan sampai saat ini harmoni begitu Pak itu membuka rahasia ya boleh saya punya filosofi boleh boleh Pak dan saya pikirkan yang saya tahu istri itu ada tiga macam profesi ya satu pegawai apotek kemudian pegawai telkom dan ketiga guru apa tuh filosofi kenapa saya tidak pilih pegawai apotek pegawai apotek kalau ditakar sehari tiga kali kalau lebih overdosis kalau pegawai telkom dan komersil dipakai bayar nggak dipakai bayar saya keluar saya pilih guru kenapa milih guru kalau milih guru itu walaupun salah bisa diulangi nah itulah yang di samping jodoh dan mungkin dari Allah suratannya sudah begitu saya harus beristrikan guru dan ibu Lela bertemu di dia sama Cawi juga karena saya juga dulu masih masih bujangan juga masih bujangan saya nggak tahu tahun berapa tuh pak tahun berapa nggak lah mak saya pak saya pasaran itu tahun 88 lah 89 Maret saya melamar karena udah tua juga saya langsung nunggu apa lagi nunggu apa lagi 8 jual saya nikah kebetulan saya juga ya cocok siap selalu mertua juga saya melamar merestui Alhamdulillah ya Alhamdulillah takdirnya memang bertemu di SMA lagi satu Cawi pasti kan bapak setelah mengajar lama ini ada kesan-kesan lucu atau yang tak terlupakan dengan murid-murid bapak atau ada murid yang masih dihapal yang masih diingat gitu sopah ceritakan yang masih ingat yang saya terkesan itu yang saya ini kalau anak mungkin kalau saya anak suka ke saya kesannya bapak itu suka ngebodor tapi bapaknya tidak ketawa tapi kalau anak-anak saya lihat anaknya saya suka anak-anaknya pas saya aja respect jarang yang ini baru kalau saya buka dengan canda kalau dia mau kalau dia dia gak mau karena dia tahu saya juga bilang saya juga senang bercanda suka bercanda kalau kita belajar belajar dengan baik biar ya materi yang saya ajarkan maksimal terima tapi saya juga diselah itu sering sering bercanda anak-anak juga kadang-kadang ya jadi untuk supaya enjoy supaya tidak terlalu agak relax belajarnya gitu kan sering saya juga dan anak juga ketawa tapi bapaknya gak ketawa gitu ya saya kan digajih bukan untuk ketawa jadi anak-anak yang saya ini bagus lah saya respect semua angkatan dan termasuk ya beretika lah gitu anak itu ya hormat saya lihat semuanya anak jauh itu sudah terkenal dimana juga walaupun kita ada di agak pelosok ya dari kota tapi alhamdulillah lah gitu anak-anaknya minimal dari adab ya kan dia beretika bagus kan yang saya kira yang pertama muda anak SMA itu terlama putrinya ya memakai baju muslim mungkin ciawi ya itu termasuk terlama mungkin ya kalau di lain itu belum begitu apa booming ya pakai baju muslim kalau Dua Dua Mesin datang dulu kan tahun 83 belum kalau olahraga pakai sana pendek bahkan roh juga pendek nah makanya kami berpikir setelah si arah agama islam itu bagus ya ini kita maaf bukan mengislamkan orang yang tidak islam tapi kita untuk karena kan saya kira semua ajaran islam itu pasti cocok di agama lain juga seperti menutup orat kan nah gitu kan dari makanan di islam halal pasti yang lain juga pasti halal seperti gitu jadi kita menekatkan siswa-siswa yang muslim seperti sholat Dinda gue merasakan kan kita fasilitas dari masjid itu mungkin zaman angkatan dulu masjid masih kecil sekarang kita diperbesar bahkan kita sholat berjamaah dan saya mungkin Dinda pernah mendengar wajah-wajah upacara selalu mengingatkan jangan tinggalkan sholat ya pastinya bahkan saya kalau ngajar kalau kemarin kan udah full day sekolah itu sampai Jumat jadi kita pulang itu sampai setengah empat mungkin jam angkatan dulu jam satu udah pulang kalau saya kalau saya ngajar walaupun masih ada pelajaran udah kepotong waktu luhur ada asar saya beri sholat dulu semuanya baru kita nanti lanjutkan lagi karena sholat itu segalanya setelah pensiun ini bapak masih suka selaturahmi ke SMA ya alhamdulillah saya suka bahkan pernah diundang juga oleh doibu kepolis ibu mama saya datang ke sekolah ikut pengajian tapi kalau selaturahmi ujung-ujung saya juga tahu diri saya juga malu yang lain juga lagi sibuk karena sekarang itu guru itu udah dengan zaman dulu guru sekarang itu mungkin dijaga menyaksikan segala banyak yang apalagi serba IT gitu ya iya bener sampai papan bor juga ya sekarang kalau dulu kan dari mulai pakai papan tulis kapur putih naik jadi whiteboard sekarang udah bahkan bisa jumlah sebagainya itu kan dituntut guru itu harus artinya menyiapkan diri dan tidak sesantai zaman saya dulu pertama datang jadi guru alhamdulillah santailah guru itu pulang jam 1 itu kan terus mengajar juga wajibannya tidak seperti sekarang kan sekarang guru itu wajib minimal 24 jam dulu mengajar 12 jam 3 hari karena emang siswa juga belum sebanyak sekarang dulu zaman saya baru serombol itu 6 kelas sekarang udah 10 kan jadi terbayang jumlah jamnya juga makanya semua guru kebagian jumlah jamnya pasti banyak sekarang nih Pak di Semanik itu banyak guru-guru yang lulusan Semanik gimana pendapat Bapak pasti bangga juga dong Pak sebagai yang pernah mengajar makanya saya alhamdulillah itu kan berarti ilmu kami saya dan kawan-kawan lain guru juga menerap dan saya suka katakan jadi guru itu enak santai apalagi kalau perempuan perempuan itu profesi perempuan yang sesuatu jadi guru secara fisik terlalu menguras tenaga kemudian juga waktu bisa lentur misalnya contoh itri saya untuk punya anak jangan dipasang jam pertama Alhamdulillah kepala sekolahnya ibu-ibu jadi mengerti karena punya anak kecil pasang itu jam keempat jadi rumah bisa ngurus anak dulu memandikan masih makan menyiapkan untuk siang baru ke yang kerja di rumah jadi saya bangga dengan banyak alun jadi guru ya ternyata sekarang itu profesi guru itu banyak dicintai oleh berbagai kalangan kalau jaman dulu saya aduh susah ya sulit bukan sulit orang itu setengah mencibe jadi guru itu bahkan saya pun agak minor jadi guru itu kalau sekarang Alhamdulillah nah gitu kan orang berbagai kalangan mau menjadi guru artinya berarti jumlah guru akan makin banyak berarti kan nanti semua bangsa kita akan mudah terajar oleh guru kalau dulu kan guru itu seperti saya pernah maaf ya dulu ngajak itu sampai 4 sekolah bukan bukan karena kerajinan karena emang guru masih jarang kurang ya pak kalau sekarang Alhamdulillah tidak ada lagi guru yang ngajar dimana-mana jadi fokus satu sekolah ini pak jadi guru-guru yang masih sekarang masih mengajar waktu tahunan bapak atau sudah pada pensiun semua atau masih ada yang mengajar pak angkatan saya sudah pensiun semua jadi yang sekarang masih ada itu itu masih di bawah saya datangnya kayak cawi itu di bawah saya seperti tahun depan Pak Haji Heri Pak Ahmad pensiun itu di bawah saya datang cawinnya oke nih pak jadi kan kita mau ngadain reuni akbar nih pak ya tapi belum ditentukan ya tanggalnya coba pak tolong ajak alumni-alumni yang lain untuk ikut reuni akbar biar memeriahkan ini pak nih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam para alumni SMA Negeri 1 Ciawi ini sudah sangat berapresiasi buat teman-teman kalian akan mengadakan suatu reuni akbar maka saya mohon saya berharap dukunglah teman-teman sebagai inisiator dari reuni itu kemudian dukung kemudian ikuti hadiri reuni tersebut agar silaturahmi diantara alumni itu yang terutama tetap terjaga nah kan itu ya jadi saya pun sekarang merasa tersanjung ini di kasih wawancara oleh SMAFUR ya maka ini SMAFUR sebagai motor dari kegiatan ini terus di giatkan lagi ya sampai target maksimal tercapai kemudian mungkin di akhir ini saya juga ya akhir ya akhir ini saya juga para kesempatan ini terutama ya minta maaf selama kita bertemu selama saya ngajar saya walaupun guru juga saya manusia pasti banyak yang tidak berkenan dengan sikap saya cara saya mengajar tapi terus terang di hati saya tujuannya adalah supaya kalian itu menjadi anak-anak yang baik dan pintar tapi walaupun itu saya menerima kalau ada kekuan dari saya maka saya mohon maaf sekali lagi mohon dimaafkan karena umur saya juga semakin senjak saya dulu belum sempat berpamitan berminta maaf kedoa semua alumni-alumni yang pernah saya ajar maka sekarang lah saatnya saya minta maaf itu saja yang saya sampaikan dan saya berdoa mudah-mudahan semua alumni SMA Ciawi dari angkatan pertama sampai terakhir semuanya sukses berhasil baik dunia dan di akhirat dan saya berpesan kepada lalu-lalu yang muslim dan muslimah jangan tinggalkan sholat karena itulah yang akan membawa kita sampai ke akhirat itu saja yang saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf bila ada kata-kata ada ucapan yang menyinggung atau tidak berkenan tapi sungguhnya itu tidak saya sengaja maka itulah sekali lagi saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir lagi ini pak bagaimana pandangan bapak terhadap acara SMA PUR ini pak saya sangat apresiasi ini baru ya walaupun dulu angkat-angkat yang sudah juga suka ada reuni tapi belum terorganisir sebaik SMA PUR ini ini SMA PUR suatu ide-ide dan langkah yang baik mudah-mudahan alumni-alumnya yang lebih senior juga mendukung kepada kegiatan ini langkah ini sehingga ini tetap dan mungkin saya boleh satu permintaan kepada alumni baik kepada alumni SMA Ciawi dari mulai yang saya ajar sampai terakhir dan pada SMA Ciawi kalau saya ada satu permintaan kalau besok lu tak mendengar saya meninggal tolong doakan saya ya itu saja yang saya minta dan maafkan cek-cek-eketan saya pasti selalu pasti selalu dimaafkan Pak karena Bapak memberi ilmu kepada kita itu sangat luar biasa apa tidak kita belum bisa membalas kebaikan Bapak ilmu yang Bapak berikan semoga Bapak sehat selalu selalu dalam lindungan Allah kami alumni semua dari SMA Ciawi pasti selalu mendoakan Bapak guru-guru yang lainnya terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak mengganggu waktunya semoga terobati kangennya nih teman-teman dari alumni saya juga kangen juga pengen kalau teman-teman bisa langsung aja subscribe di channel kita di SMAFUR TV terus ada juga Instagramnya SMAFUR Official dan ada webnya di www.smafur.com oke segitu aja wawancar kita dengan Pak Soleh ya Pak terima kasih banyak sampai bertemu lagi SMAFUR Aji Ben Gais Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax